Intro Setelah beredar kabar, desain fit building untuk sirkuit MotoGP Mandalika Tapi kita belum yakin, apakah ini adalah desain yang paling update dari bentuk pedok atau bangunan fit dari sirkuit? Intro Sekilas kita memperhatikan kalau desain ini sangat berbeda dari master plan yang pernah ada Ini adalah desain yang paling update dari bentuk pedok atau bangunan fit dari sirkuit Mandalika Lombo Intro Desain ini merupakan minimalis dengan sentuhan ala-ala resort Tapi sampai saat ini, kita semua belum bisa memastikan apakah ini desain final atau tidak Berdasarkan perusahaan arsitektur yang dimiliki, desain ini berstatus masih ongoing atau sedang berjalan Intro Selain itu, perusahaan arsitektur asal Spanyol ini juga memiliki dua proyek desain Mandalika lainnya Yaitu landscape ataupun perhotelan Kalau kita perhatikan dari beberapa foto-foto di dalam video ini Bisa kita melihat kalau desain pertama dan kedua memang dicantumkan pada desain sebelumnya sebagai perbandingan Lalu, desain yang lain adalah desain yang paling awal ketika rencana sirkuit Mandalika diumumkan sejak 2018 lalu Dari beberapa desain atau slide foto di dalam video ini Memang tidak digunakan lagi dan slide dari salah satu foto merupakan desain yang pernah dirilis official MotoGP di tahun 2019 Beberapa komentar datizen juga menuai sangat banyak di dalam video atau foto-foto berikut ini Sebagian mengatakan nampak seperti pasar dengan kios-kios di bawah Jadi bagaimana menurut teman-teman semua? Perlu diketahui kalau beberapa desain atau slide foto berikut adalah dari Kodinek Arsitektur Silahkan buat teman-teman semua apa komentar kalian dengan desain pedok atau fit building yang ada disini yang terupdate Untuk sirkuit MotoGP Mandalika Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton